Pangeran Harry, putra bungsu Raja Charles III, membocorkan kisah keluarganya dalam buku memoir bertajuk Spare. Buku itu diterbitkan selasa lalu. Dalam buku tersebut, Harry menggambarkan Raja Charles III sebagai sosok yang secara emosional lemah. Harry menilai hal itu terjadi akibat intimidasi brutal saat Charles masih anak-anak. Namun di sisi lain, Harry juga menggambarkan ayahnya adalah sosok penyayang. Harry kerap dinilai bandel, punya sikap sesuka hati dan bertentangan dengan citra keluarga kerajaan Inggris. Meskipun begitu, ia tetap berupaya menjaga martabat keluarganya. Ia memilih tidak menceritakan semua tentang keluarga kerajaan Inggris, termasuk ketegangannya dengan Pangeran William dan ayahnya Raja Charles III. Dalam sebuah kesempatan wawancara kepada Daily Telegraph, Jumat 13 Januari 2023, Harry menyebut ia tak ingin dunia tahu bagaimana relasi ia dan keluarganya. Harry mengungkapkan ada banyak hal yang terjadi di keluarganya. Menurut Harry, awalnya draft buku itu mencapai 800 halaman. Namun saat dirilis, buku itu hanya menjadi setebal 400 halaman. Sebagian kisah dipangkas karena Harry tidak ingin mengumbar semua keluhan tentang sulitnya hubungan dengan Pangeran William dan Raja Charles III. Meski demikian, Harry tetap mengisahkan sedikit tentang keluarganya. Selain kisah pertengkaran dengan saudaranya, dalam spare, Harry juga berbagi kesedihannya atas kematian putri Diana ibunya. Ia pun mengungkapkan kegelisahannya atas peran cadangan dan posisinya yang selalu ada di bawah bayang-bayang Pangeran William. Sejauh ini keluarga kerajaan Inggris belum memberi komentar atas memuara Harry. Kamis lalu, Pangeran William dan istrinya Kate terlihat santai saat mengunjungi rumah sakit Universitas Royal Liverpool. Mereka tidak menanggapi pertanyaan tentang buku Harry. Sementara itu, Raja Charles III mengunjungi Skotlandia untuk bertemu sejumlah komunitas lokal. Meski berbau kontroversi, buku spare mencetak angka penjualan yang cukup fantastis. Buku itu hadir dalam beragam rupa baik edisi hardcover maupun e-book di pasar Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Menurut Penguin Random House, hanya dalam satu hari saja, buku itu telah terjual sebanyak 1,4 juta eksemplar.